Nah di video kali ini guys ya cara mengatasi file manager pembawaan dari aplikasi kita dari HP kita ini tidak bisa digunakan nah file manager itu seperti ini guys ya di sini saya buka pengaturan kemudian aplikasi kemudian saya lihat dulu nah aplikasinya itu seperti kali ini aplikasi file nah fungsi dari aplikasi V seperti teman-teman tahu kita untuk melihat semua seluruh data HP kita termasuk juga data eksternal seperti kartu SD nah di kasus HP saya ini saya menggunakan HP realme C seri 31 ya gesa nah disini ada gas aplikasinya tapi saya tidak bisa gunakan tidak saya tidak bisa saya buka gesa ini sepertinya memang sudah dimatikan dari sananya gesa nah di kalau adminnya realme tolong dong jangan kayak gini ini aplikasinya sangat penting apalagi pembawaan dari HP dan dia merekomendasi kita menggunakan files by Google ini nah seperti kalian tahu files by Google ini tidak terlalu bagus gesa fiturnya ataupun apa dia tidak terlalu seperti file manager nah kita sangat tidak suka menggunakan file Google ini ya gesa nah jadi saya disini sudah menemukan cara atau juga lanjut lain untuk kita bisa melihat semua data aplikasi kita ataupun data HP kita ya gesa nah disini kita buka dulu playstore disini kita menggunakan aplikasi manualnya gesa ataupun aplikasi tambahan nah kalian cari aja file manager kemudian pilih yang ini nah aplikasinya itu bentuknya seperti ini ataupun logo seperti ini tapi saya taruh link deskripsinya di video ini supaya kalian juga bisa bisa downloadnya secara gratis dan juga tanpa iklan yang gesa bisa sudah menelusurinya dan menemukan ada satu aplikasi yang ini nah dan juga alternatif kedua saya juga mendownload aplikasi yang namanya ini Z-archiver nah bagi teman-teman yang apa-apa suka kayak ekstrak mengekstrak ya kalian juga bisa menggunakan aplikasi ini juga aplikasi Z-archiver juga bisa melihat semua data ponsel kita ya gesa seperti ini dan juga dia tanpa iklan nah disini saya menggunakan dua alternatif itu tadi gesa nah dari aplikasi yang pertama tampilannya itu seperti ini file manager plus segsep namanya nah disini kita bisa melihat apa yang kita unduh dan juga isi-isi HP kita gesa ataupun sistemnya kita juga bisa melihat nah nah ini adalah sistem dari HP saya gesa disini saya bisa melihatnya nah seperti ini gesa Hai inilah alternatif ataupun solusi lain cara untuk kita membuka file HP dan kita ataupun data-data semua di HP kita dikarenakan file sistem itu tidak bisa kita gunakan bisa ataupun file dari pembawaan itu tidak bisa kita gunakan bisa nah seperti itu nah ini kita file-nya ada aplikasinya ada tapi kita tidak bisa menggunakannya gesa Oke semoga kalian paham jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah Hai dan sampai jumpa di konten berikutnya hai 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 hai